Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi pada kesempatan pagi ini saya ingin mencoba melanjutkan kembali soal latihan menggunakan aplikasi akurat disini saya menggunakan soal Udibwana dimana ini merupakan soal UKK tahun 2021 pada video kali ini saya akan mencoba mengerjakan dari dokumen transaksi nomor 8 untuk dokumen transaksi sebelumnya sudah ada di video sebelumnya yang ini kita akan lanjut ke dokumen transaksi nomor 8 sebelum mulai kita buka dulu aplikasinya ini adalah aplikasi akurat yang sudah kita kerjakan bisa kita lihat di jurnal apa saja yang sudah kita buat disini oke ini adalah jurnal yang sudah saya kerjakan sekarang saya akan ke dokumen transaksi nomor 8 transaksi nomor 8 transaksi nomor 8 ini merupakan voucher kas kecil dimana ini adalah voucher kas kecil yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2021 untuk pembelian perlengkapan toko sebesar 900 ribu oke kita akan catat transaksi ini di menu oke kita akan catat transaksi ini di menu kas bank dan pembayaran nah karena dia voucher kas kecil platformnya kita ganti dengan petty cash akunnya nah ini nomornya V12 strip 3 sudah ada lalu tanggal transaksinya ini adalah 9 Desember 2021 tanggalnya diubah terlebih dahulu memonya bisa kita isi misalnya pembelian perlengkapan toko nah kita buat disini memonya kita buat lalu akun yang kita gunakan itu adalah pembelian perlengkapan toko maka kita menggunakan akun store supplies kemudian kita enter atau tab kita isi angkanya 900 ribu kalau udah klik gambar kalkulatornya kalau mau lebih singkat ya tulis dulu akun dan jumlah uangnya baru klik kalkulator angka ini juga boleh diketik manual terlebih dahulu tapi kalau sudah mengetik seperti ini tinggal klik kalkulator otomatis angkanya akan muncul oke kalau sudah boleh kita simpan oke kita lanjut lagi dokumen transaksi nomor 9 dimana ini merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2021 untuk pelunasan faktur kepada PT Sahabat Jaya sebesar 23.100.000 maka kita klik lagi menu pembelian karena ini berkaitan dengan pembelian karena kita melunasi faktur pembelian kita kepada supplier yaitu PT Sahabat Jaya maka kliknya adalah pembelian atau purchase lalu kita klik pembayaran lalu kita klik pembayaran pembelian karena kita malu melakukan pembayaran saat melakukan pembayaran kita klik nama dari supplier kita atau pemasok kita atau vendor kita namanya PT Sahabat Jaya lalu tanggalnya kita ubah ini tanggal 9 Desember nah ini kita buat 9 Desember 2021 oke akunnya akun banknya adalah cash in bank kita buat pelunasan faktur nah atau pelunasan hutang juga boleh ini mau kita lunasi yang ini karena ini invoice yang terbuka 23 November udah terbuka nih seperti ini karena kalau mau bayar tinggal kita klik bayar nah lalu tanggalnya ini kita ubah tanggal 9 Desember 2021 jadi kalau ada tanggal-tanggal kita ubah oke nah ini dia kalau ada check number ya kita masukin kalau nggak ada ya udah kita lewatin ini ada berarti tinggal kita masukin aja di kolom check number ini caranya oke kalau udah maka kita simpan kalau mau lihat jurnal tinggal disini tinggal di refresh aja atau perbarui nah ini dia jurnal kita yang tadi oke kita lanjut lagi untuk dokumen transaksi nomor 10 ini merupakan faktur pembelian dimana ini adalah pembelian secara kredit Udebuana membeli barang kepada PT Margonda senilai 331.100.000 dengan rincian total pembelian barangnya adalah 301.000.000 dan PPNnya adalah 30.100.000 totalnya adalah 331.100.000 kita akan catat transaksi ini di menu pembelian lalu faktur pembelian kita pilih dulu nama vendornya vendornya suppliernya nah ini dia kita pilih nama vendornya ini adalah PT Margonda lalu kita ubah tanggalnya tanggal transaksinya adalah 10 Desember oke invoice numbernya adalah nomor F05 lalu ini untuk terminnya ini adalah otomatis terisi sesuai dengan settingan di awal kita oke kalau udah kita lanjut nama itemnya kita sebutkan yang HPP terlebih dahulu kuantitinya berapa 11 nah kita enter harganya itu adalah 16 juta kita ketik harganya 16 juta boleh juga klik ini nah kita ambil ketik aja 16 juta kita enter oke lalu berikutnya lagi adalah yang DL15 ini kuantitinya 10 harganya 12 juta 500 diketik saja enter dan enter sampai selesai oke sekarang kita lihat angka yang ada di faktor pembelian apakah sudah sama di sini pastikan PPNnya sudah ada nah kalau PPNnya belum muncul itu ada caranya di video yang sebelumnya yang meng-input penjualan langkahnya sama waktu itu sudah kita ubah ya oke kalau udah kita sama faktor pembeliannya dengan purchase invoice ini ya ini sudah sama maka kita simpan kalau udah kita bisa lihat di sini ini dia sudah masuk dalam pencatatan oke kalau udah kita akan lanjut lagi ke dokumen nomor 11 dokumen nomor 11 ini merupakan nota debit PT Margonda ini adalah retur pembelian dari transaksi yang sebelumnya ini ini kan pembelian kredit nah tanggal 11 ini adalah retur pembelian tadi retur pembelian ini totalnya adalah 45 juta seratus ribu oke kita akan catat transaksi ini ke dalam menu pembelian lalu kita klik aja retur pembelian nah langkahnya sama kayak kita nginput retur penjualan di video sebelumnya ada juga nah pertama pilih vendor atau nama suppliernya nah pilih dulu lalu retur nomornya kita isi ini NBIM tip 1 tanggalnya tanggal 11 nah kita ubah tanggalnya tanggal 11 bulan 12 2021 tanggalnya jangan salah ya lalu invoice mana yang mau kita retur nah kita pilih terlebih dahulu ya yang tanggal 10 nah ini dia oke kalau udah kita buat keterangannya retur pembelian oke sekarang itemnya lagi ini kan udah sekarang kita tinggal pilih barang yang mau diretur yang pertama adalah HPP apakah anda ingin meretur semua barang no berarti tinggal kita klik mau barang berapa 1 nah tinggal gini enter pilih barang berikutnya yang DL no pilih berapa yang mau diretur 2 oke kita lihat totalnya nah sebentar dihilang kita enter ulang kita buat ketik ulang yang del ini barangnya 2 enter nah harus enter nya sampai ke bawah jadi kalau enter nya belum ke bawah belum sampai yang baris yang ketiga ini biar belum tersimpan jadi diulang kembali mengetiknya ya oke sekarang kita lihat apakah yang kita input sama nih total barangnya adalah subtotal 41 juta ppn nya pajak pertambahan nilainya 4.100.000 dan total keseluruhan adalah 45.100.000 nah ini adalah proses input dari retur pembelian jadi inputnya di pembelian dan retur pembelian ya purchase return ya nah seperti ini caranya dimasukkan dulu tanggalnya return number yang pasti vendor nya terlebih dahulu dipilih nah kemudian mau invoice yang mana itu di retur dipilih dulu disini nah baru kita masukin jumlah barangnya oke kalau udah sesuai kita simpan oke nah yang kita retur bisa juga kita lihat di jurnal di perbarui ini dia retur pembelian tadi kita lanjut lagi ke dokumen berikutnya yaitu dokumen 12 dimana ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2021 untuk pelunasan faktur digital LX oke kalau udah kita catat di menu penjualan lalu kita klik yaitu penerimaan penjualan kita pilih nama customer kita yaitu digital LX lalu tanggal menerima uangnya tanggal 12 bulan 12 2021 lalu tanggalnya juga kita ubah disini apabila ada nomor cek kita salin saja apabila gak ada kita lewati oke kalau udah ini pelunasan untuk tanggal berapa nah ini pelunasan untuk tanggal 6 maka kita klik tanggal 6 ini dia kalau udah maka kita klik gambar kalkulator yang ada disini nah ini dia jadi payment sudah muncul payment ini kalau udah simpan dan tutup demikian tadi kita sudah meng-input dokumen transaksi pada Ude Buwana yang sudah kita lakukan sampai dengan dokumen transaksi 12 demikian video kali ini terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi kemudian kemudian Terima kasih telah menonton